PSMS Medan akhirnya mengganti pelatih kepala Abdul Rahman Gurning setelah melihat pertandingan melawan perserang-serang dengan hasil kekalahan. Kadang ini semakin memperburuk peringkat PSMS Medan yang sebelumnya sempat memimpin kelasmen Liga 2 hingga merosot ke peringkat ke-7. Setelah menerima surat pengunduran diri dari pelatih Abdul Rahman Gurning, manajemen PSMS Medan kemudian memilih pelatih Jafri Sastra, mantan pelatih PSIS Semarang, untuk menukangi tim Ayam Kinantan. Jafri Sastra yang baru ditunjuk pada hari minggu kemarin langsung memimpin latihan dan konsolidasi tim di markas PSMS Jalan Kebun Bunga Medan Senin sore. Dalam menangani tim Ayam Kinantan, Jafri Sastra mengatakan untuk saat ini belum bisa memberi komentar banyak karena masih tahap penjajakan. Namun begitu perkembangan tim, PSMS Medan terus diikuti dan PSMS Medan harus bekerja keras untuk naik dari zona papan tengah. Yang sudah ada, yang pasti yang sudah ada, yang sudah ada sekarang ini tentu rekrutan dari Pertu Kurning, Pertu Kurning, Pertu Kurning, Pertu Kurning, Pertu Kurning. Tentu kita melanjutkan, intinya saya itu melanjutkan Pertu Kurning, dan tentu tidak banyak yang bisa diubah dengan waktu yang singkat ini. Untuk saat ini, Jafri Sastra telah menyiapkan formula khusus, namun membutuhkan proses untuk membawa PSMS Medan agar lolos dari grup sebagaimana target dari manajemen. Manajemen PSMS Medan mengontrak Jafri Sastra hingga usai Liga 2 November mendatang. Deddy Zulkifritarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!